Intro Thank you guys, the food looks delicious Di sana tapi saya punya berita yang gak kalah menariknya Sama-sama enaknya dengan makanan yang dibikin tadi Yaitu tentang kerupuk Pemirsa siapa yang tak suka kerupuk Makanan ringan ini rasa-rasanya harus ada melengkapi santapan utama kita Atau cukup makan kerupuknya saja sebenarnya juga sudah nikmat Apalagi dicocol pakai kecap atau sambal Rasanya benar-benar enak sekali Dan setelah ada beberapa komentar tentang nikmatnya makan kerupuk Ini dia, ikuti liputannya Orang Jawa kan ada kerupuknya dua Berkunjung ke daerah begitu gak pernah lupa bahwa kerupuk ini Ya kerupuk ini yang harus ada Makanya ditulis sama harus ada kerupuk merah Sudah dibayangkan ya makan kerupuk itu karena hampir tiap hari saya makan kerupuk Kalau makan tanpa kerupuk Katanya ada yang asing Dia gak bisa disamain sama yang lain sih sebenarnya Karena kan dia agak-agak keras, agak-agak crispy gitu Beda lah sama yang lain Kayak apa ya Kayak kerenyes-kerenyesnya sih Ada sensasi kerupuk sama Apa ya Buri Something lah pokoknya Ya kerupnya rasanya buri yang jelas Terus Bedalah dari makanan yang lain Nah kerupuk ini adalah sebagai pelengkap makan ya Begini, ini sudah kebiasaan kita Sudah turun-temurun kan Makan soto, ada kuahnya Kuahnya, dicocelin pakai kerupuk kan Enak Nah seperti itu Makanya banyak sajian dengan kerupuk Kerupuk itu adalah makanan yang berbeda Makanan ringan Makanan masyarakat Yang mungkin Boleh bermakanan masyarakat Dari kelas rendah sampai ya Menengah atas juga Dan alhamdulillah Bahan bakunya itu Ada di Indonesia Tapioka Bahan baku pokok Terus ya Bahan-bahannya itu Penunjangnya itu Seperti garam Mecin Bawang putih Ikan Rasanya itu apakah udang Apakah itu ikan Apalagi Kemudian apakah hanya dengan bawang putih Nah kemudian Dibuat adonan yang dikukus Diiris tipis Kemudian dijemur Keringkan Dan digoreng Nah itu menjadi kerupuk Kerupuk ini sangat beragam Tetapi kerupuk yang umum kita makan Adalah kerupuk biasa itu kerupuk Kerupuk putih Itu kan Yang rasanya gurih Kerupuk ini sangat bersahabat Dengan apa saja Kapan saja Kita mau minum teh Pakai kerupuk Oke Sambil nonton TV Kita mau jalan-jalan Makan kerupuk di jalan Bisa Dengan nasi bisa Jadi kerupuk ini Setiap saat Bisa disajikan Dan sekarang pun Sudah lebih oke lagi Kerupuknya dibungkus Dalam kemasan yang cantik Kerupuk itu enaknya Kalau Saya sih suka makan kerupuk Kalau lagi nyantai Atau lagi Kayak saya lagi kerja nih Aduh boring Yaudah nyemil Bisa sih yang Kriuk-kriuk ya Kayak kerupuk Katus jenisnya lah Bikin Ya seneng aja Pokoknya Semua kalau udah pakai kerupuk Itu langsung ngeblank Nah semua orang suka kerupuk Dimanapun pasti ada kerupuk Karena zaman dulu pun Orang sarapannya apa Nasi Dengan kecap Dan kerupuk Dan sangat sederhana Jadi kerupuk itu Selalu harus ada Sampai jumpa Sampai jumpa